Video seorang pekerja migran Indonesia asal Karawang, Jawa Barat yang mengaku dijual sebagai budak di suriah viral di media sosial. Ia mengaku sang suami telah melaporkan insiden ini ke kepolisian Indonesia, namun tak ada tindakan. Terkait hal ini, Bupati Karawang, Selisya, Nurahadiana, buka suara. PMI bernama Dede Asia Awing Omo, 37 tahun, awalnya menceritakan kronologi dirinya dijual sebagai budak. Peristiwa itu bermula ketika dirinya menerima tawaran untuk bekerja sebagai PMI oleh perusahaan penyalur tenaga kerja dengan gaji 600 dolar AS. Namun setelah di Istanbul, ia dibuang ke suriah dan dijual sebesar 12 ribu dolar AS dan bekerja selama 4 tahun. Setelah beberapa tahun menjadi budak, Dede mengaku tak kuat lantaran beratnya pekerjaan. Ia mengaku dirinya tidur pukul 2, kemudian harus bangun jam 6 atau 7 pagi. Dede sempat mengadukan nasib kepada kedutaan besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Suriah di Damascus, namun tak ditindak lanjuti. Sang suami juga telah meminta bantuan kepolis Karawang, namun belum juga ada pertolongan. Menanggapi insiden ini, Bupati Karawang Selisya mengaku bakal membantu memulangkan Dede. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Namun dari hasil penelusuran PMI itu berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dengan memalsukan data nama dan alamat bersangkutan. Selisya kemudian menyebut biasanya proses pemulangannya agak sedikit lama dibanding proses pemulangan PMI yang berangkat sesuai prosedur.